Halo Sobat Samuel, yuk trading dengan mudah dan cepat menggunakan Star Mobile. Untuk memahami cara trading di Star Mobile, simak video tutorial ini sampai habis ya. Video ini akan menunjukkan cara untuk membeli saham, melihat status pesanan saham, melihat posisi saham, menjual saham, dan withdraw saldo dari rekening dana nasabahmu menggunakan Star Mobile. Untuk membeli saham, pilih buy pada menu bar di bawah. Masukkan pin tradingmu. Lalu, kamu akan masuk ke halaman untuk membeli saham. Tulis kode emiten saham yang ingin kamu beli pada kolom stok, kemudian masukkan harga beli yang kamu inginkan di kolom price, dan masukkan jumlah lot yang ingin kamu beli pada kolom quantity lots. Kamu dapat mengecek kembali jumlah saham yang kamu pesan di number of shares. Untuk mengecek total nilai pembelian sahammu, cek di value. Ketika sudah benar, pilih confirm buy. Setelah itu, akan muncul halaman konfirmasi pemesanan. Kamu dapat mengecek kembali pemesananmu di halaman ini. Jika sudah selesai, pilih tombol agree. Setelah itu, akan muncul pop-up info. Pilihan repeat order dan detail quotes akan dibahas di video tutorial lain ya Sobat Samuel. Untuk sekarang, kamu dapat tap close. Setelah melakukan order pembelian, kamu bisa mengecek order statusmu di menu bell and post, tap tombol burger, dan tap order status. Order yang telah kamu lakukan akan masuk ke dalam daftar di halaman ini dengan status open jika masuk antrian, partial jika belum sepenuhnya, dan jika semua order terpenuhi atau reject apabila ditolak. Kamu juga dapat melihat saham yang sudah kamu beli pada menu stock position yang menampilkan posisi saham yang dimiliki, termasuk nilai aset terkini, potensi keuntungan, atau kerugiannya. Menu ini ada di tombol burger di menu bar, bell and post. Saham yang telah kamu order akan masuk pada halaman ini dengan jumlah lot 0. Ketika saham yang kamu pesan sudah terbeli, status pemesanan sahammu di daftar order status akan berubah menjadi done. Di daftar stock position, jumlah lot saham yang telah kamu beli juga akan berubah mengikuti jumlah lot yang telah berhasil terbeli. Untuk menjual saham, kamu bisa masuk ke menu bar sell. Ketika sudah masuk halaman sell, masukkan kode emiten saham yang ingin kamu jual pada kolom stok, masukkan harga jual yang kamu inginkan di kolom price, dan masukkan jumlah lot saham yang ingin kamu jual di kolom quantity lots. Jika sudah, kamu bisa mengecek jumlah saham total yang ingin dijual di number of shares, dan total nilai penjualan saham di value. Ketika kamu sudah yakin dengan order jualmu, kamu dapat tap tombol conference sell. Jika sudah, kamu akan masuk ke halaman konfirmasi order, dan kamu dapat memeriksa kembali ordermu di sini. Jika kamu sudah yakin dengan ordermu, pilih tombol agree. Ketika muncul pop-up info, tap close. Order jualmu akan masuk ke order status dengan status open. Jika sudah terjual, status order jual di order status akan berubah menjadi done, dan jumlah lot order di daftar stock position juga akan berkurang sesuai dengan order jualmu. Untuk withdraw atau penarikan dana dari rekening dana nasabahmu, masuk ke menu bar, bail and post. Tap tombol burger, lalu buka menu fund transfer, dan pilih fund withdrawal. Masukkan jumlah yang kamu inginkan untuk di-withdraw pada kolom amount. Pastikan tidak melewati jumlah yang ada pada available cash for trading ya Sobat Samuel. Jika sudah, tap tombol send. Setelah itu, akan ada pop-up info cash transfer atau penarikan dana berhasil yang menandakan withdraw-mu telah berhasil. Kamu juga akan mendapatkan bukti penarikan dana melalui email. Oh iya, sebagai catatan, untuk masuk ke menu bar, buy, sell, dan bail and post, kamu perlu memasukkan pin tradingmu ya Sobat Samuel. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Subscribe channel youtube kami, Samuel Securitas, untuk tutorial lainnya ya. Yuk, trading sekarang juga bersama Samuel Securitas Indonesia, your lifelong investment partner. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.